Ya, hello guys ya, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman mainkan semua dan kali ini gue akan bahas mengenai sesuatu yang menarik ya ini mengenai 3.1, ada beberapa yang diubah ya guys ya melihat dari update Toro Fantasi via official website-nya nah, jadi ada beberapa fitur yang bakal diubah kayak weapon balancing dan lain-lain oke, jadi langsung aja pergi ke official website-nya dulu guys ya untuk official website-nya, nah bisa kita lihat, ya disini, oke ini bakalan ada waktu pembaruan dulu ya, dari 8 Agustus ya, jam 4 sampai jam 9 waktu UTC Plus 0 tapi ya, tapi kalau misalnya untuk dikonversi ke WIB, jujur aja gue gak terlalu berani konversi ya pokoknya kita tunggu aja pengumuman in-game seperti apa, biasanya ditulis di email nah, itu kalau misalnya kalian lihat, perhatikan ya, dari jam 4 sampai jam 9 dan artinya apa, ini maintenance-nya cukup lama cuy yang bisa gue kategorikan sebagai big update karena emang banyak banget ada yang diubah terus juga banyak fitur yang tersedia ya, mark baru dan lain-lain, oke nah, untuk kompensasinya ya, kita langsung to the point untuk kompensasi ini, ya pertama kalian akan mendapatkan 500 DC, oke itu untuk penelakipan server atau server ketika ditutup lalu pembaruan klien 200 DC sama kompensasi bondo stream itu 200 DC, total 900 DC cuman kalau misalnya gue lihat untuk kompensasi yang biasanya 100 DC per jam ini tidak disinggung di sini ya terus untuk syaratnya, tentu saja karena server 6 dan kalian tunggu untuk DC-nya masuk ke email kalian 2 jam setelah pembaruan pemeliharaan selesai jadi kurang lebih seperti itu ya, guys ya nah, kita ini server-nya aja ya ini event-event yang kemarin sudah dijelaskan nah, ini mengenai bug aja kali ya yang pertama adalah penambahan teks dan suara latar dalam game dalam bahasa Madalese sederhana atau Chinese Simple ya, pasti simple terus ada peningkatan base damage dari Lin Apeleum sama peningkatan penggantan damage dari modul agenda Annabella oke, maksudnya gimana bang? ada beberapa yang diubah ya di Lin sama di Annabella kalau misalnya untuk di Lin, itu lebih kepada damage Apeleum ya kalau misalnya untuk si Annabella, itu skill advancement dan lain-lain ya, kebetulan gue juga ada datanya ya sekalian kita nge-check in gamenya juga nah, jadi kalau misalnya gue terjemahan ini sumbernya dari Sofa telegramnya Sofa oke nah, penggemar Lin dan Annabella oke, untuk Shadow Wave ya damage ledakannya si yang tadi Epipelium itu meningkat dari 25 jadi 37,5% kalau misalnya kita check in gamenya oke, nah ini disini nah, ini disini guys ya tadi 25 jadi 37,5% ya nanti disini bakal diubah ke 37,4% tapi ingat ini informasinya dari Sofa ya nah, terus abis itu kita langsung ke weapon Annabella nah, untuk Annabella ini banyak yang diubah dan itu gila-gilaan buat gue sih untuk balancing buff-nya oke nah, kita akan bicara mengenai dua jenis skill yang dia punya 21 bomb sama DC-40 bomb oke, nah kalau misalnya kita lihat disini ini atas ya ini message bomb ini yang tadinya frame explosionnya 27,3 jadi 49,2 nih ya, disini ya tadi ya 27,3 jadi 49,2% ya itu tinggi basic cuy hampir 100% dari 27,3% ini oke bukan itu aja yang lainnya juga ini ya ya, menambah ya kurus akan setelah pengisian meningkat dari SAS 88 menjadi 339,5% nah, ini ya yang diubah ke 339,5% ya nih ya oke disini 339,5% nah habis itu damage cover fire meningkat tadi ya 75 jadi 90 nih efeknya yang disini 75 nanti disingnya bakalan ke 90 ya itu yang versi rotus bomnya atau bombing di atasnya nah ini yang bom asap di set full bomnya nah ini dari yang damage nya 42,6% jadi 76,7% kalau di in game nya kayak gini ya nanti bakalan jadi 76,7% bukan itu aja terus juga ada ya perusakan dari tadinya 29,4,1 jadi 529,4% nah nanti bakalan nah nih 529,4% ini bakalan di ubah disini ya makanya gue bilang peningkatannya gede-gede aneh si Anabella ya habis itu ada lagi ketika buff ya cam heart meningkat dari 3,5% jadi 5% terus untuk yang advancement 3 nya itu crit nya ya tumpukan cam heart nya meningkat dari 6% menjadi 9% kalau bisa kita lihat di B3 nya dia nah ini dia ya 6% jadi 9% oke habis itu peluang tumpukan cam heart tadinya 18 jadi 27% oke kalau misalkan kita lihat in game nya tadinya max nya 18 jadi 27% ya dan untuk 9% di in game ini juga diubah oke critical damage nya jadi 13,5% ya nanti akan diubah ke sini ya 13,5% terus bukan itu aja ya itu ada lagi bintang 6 nya oke damage nya yang tadinya 12% nah diubah jadi 18% oke berarti nanti bakal diubah ke 18% ya disini jadi kurang lebih seperti itu untuk ya in game nya oke ada lagi yang menarik oh ada dong ya kita masih lanjut nah ini dia ada yang namanya penambahan kotak modul augmentasi ke ke toko crystal dust ya nah ini ada catatan dari developer modul control inti akan dihapus dari toko crystal dust pada versi pembelahan berikutnya jangan terlambat menukarkan item ya kita lihat untuk fokus utama kita adalah ini guys ya modul control inti kalau misalnya kita cek in game ya di toko crystal dust nah ini yang dimaksud ya modul control inti nah ini akan dihapus cuy akan dihapus jadi kalian buru-buru apa namanya beli aja ya sesuai dengan anjuran gamenya nih jangan terlambat menukarkan item ya jadi sebelum kalian mengalami maintenance itu kalian harus buru-buru belanjain modul control inti ini karena nanti akan diganti dengan kotak modul augmentasi gue gak tau ini kayak gimana maksudnya seperti apa ya bagi teman-teman yang tau boleh silahkan tulis di komen komentar maksudnya apa oke nah habis itu bug titik lemah bonus stream terus nanti ya penambahan jumlah pembelian titanium di midash buy oke jadi maksudnya pas gue tanya sama orang terpercaya ya jadi kasusnya adalah untuk midash buy ini kan banyak bug sebenarnya nah ini maksudnya itu adalah peningkatan kualitas di midash buy kurang lebih seperti itu peningkatan kualitas ya oke ruby akan ditambahkan ke pool pemesanan permanen setelah pembaruan kalau misalnya kita check in gamenya nanti bakalan ada disini untuk si ruby sama si saki dan tentunya otomatis bakalan kesini oke nah jadi kalau mau seperti itu ya ya gitu aja guys ya untuk informasi kali ini semoga bermanfaat untuk tak semua dan kalau misalnya gue ada kesan kata gue minta maaf ya intinya ya seperti itu ya ada yang diubah oke dan dari yang di buff sampai ada yang dihilangkan ya semoga membantu konten gue ini untuk kalian semoga bermanfaat ya dan see you next video terima kasih telah menonton bye selamat menikmati selamat menikmati